Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Titus 2 ayat yang ke-1 sampai 8, Titus 2 ayat 1 sampai 8. Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakep mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri, suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk, yang dapat mereka sebarkan tentang kita, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Titus 1 ayat 4, Kepada Titus, Anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau, judul renungan kita hari ini adalah, Berjalan Bersama Tuhan, ditulis oleh Alison Kida. Sahabat suara kasih, saat berjalan menuju kantor atasan saya yang baru, saya dipenuhi rasa khawatir dan was-was, atasan saya sebelumnya, sering memperlakukan bawahannya dengan sikap keras dan merendahkan, sehingga tidak jarang saya dan rekan-rekan lain menangis dibuatnya. Sekarang saya bertanya-tanya, seperti apakah atasan yang baru ini, namun begitu saya memasuki ruang kerja atasan saya yang baru, ketakutan saya hilang, beliau menyambut saya dengan hangat, dan meminta saya bercerita tentang diri saya, serta apa saja yang membuat saya merasa frustrasi. Ia mendengarkan dengan saksama, dan melalui raut wajahnya yang baik hati, dan kata-katanya yang lembut, saya tahu ia benar-benar peduli, selain sebagai saudara seiman dalam Tuhan, ia pun menjadi mentor, penyemangat, sekaligus sahabat saya di kantor. Rasul Paulus adalah mentor rohani bagi Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Lewat surat dari Paulus, Titus menerima perintah dan arahan yang bermanfaat, untuk tanggung jawabnya di dalam gereja. Paulus tidak hanya mengajar, tetapi juga memberi contoh bagaimana memberitakan, apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, menjadi teladan dalam berbuat baik, Jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu. Demikianlah Titus menjadi mitra pelayanan, saudara seiman, dan rekan kerja Paulus dan juga mentor bagi yang lain. Sahabat suara kasih, siapakah mentor rohani Anda, siapakah yang pernah Anda bimbing, lalu siapa yang akan Anda bimbing nanti, marilah kita renungkan. Banyak diantara kita pernah merasakan, manfaat dibimbing oleh mentor, baik itu guru, pelatih, kakek atau nenek, pembina pemuda, atau gembala gereja, yang mengarahkan kita dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dorongan semangat, dan iman kepada Allah. Siapa saja yang mungkin akan menerima manfaat, dari pelajaran-pelajaran rohani yang telah Anda peroleh, selama berjalan bersama Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur untuk mereka yang pernah menjadi mentor kami, di saat kami sangat membutuhkan bimbingan rohani. Tuntunlah kami kepada seseorang, yang mungkin butuh dorongan dari kami hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur, Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur, Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya, Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini. Yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.